Shalom puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang yang paling bernilai Setiap orang tentu punya hal-hal yang dianggap paling bernilai dalam hidupnya Bisa berupa materi, uang, rumah, mobil, dan sebagainya Atau yang non-materi seperti kedudukan, kekuasaan, ilmu, dan sebagainya Terhadap apa yang seorang anggap paling berharga Maka orang tersebut akan berusaha untuk mencarinya Sedapat mungkin diusahakan bagaimanapun caranya untuk bisa mendapatkannya Dan kalau sudah mendapatkannya pasti akan berusaha supaya jangan sampai hilang Semua aktivitas, waktu, energi akan difokuskan pada apa yang dianggapnya paling berharga tersebut Namun banyak orang yang menilai apa yang berharga itu hanya sebatas pada hal-hal yang sementara Hal-hal yang panah yang tidak berdampak atau tidak bernilai apa-apa di kekekalan nanti Orang percaya di dalam Kristus mempunyai harta yang paling berharga Yang bisa menjamin sampai kehidupan yang ketat Di dalam Injil Matius 13 ayat 44 sampai 46 Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga Seperti harta yang terpendam Seperti mutiara yang indah yang menemukannya itu rela menjual seluruh miliknya Demi mendapatkan harta yang terpendam itu Jadi dari perumpamaan ini kita harus belajar untuk memiliki pandangan atau prinsip yang benar Tentang apa yang kita pandang paling berharga dan bernilai di dalam kehidupan kita Yaitu kerajaan surga Di mana kita bisa masuk ke dalamnya menjadi warga negara kerajaan surga Kekal selama-lamanya yang hanya bisa kita dapatkan Karena pengorbanan Kristus dengan darahnya yang kudus dan tak bercelak Yesus menjadikan kita orang-orang yang dipilih untuk menjadi warga kerajaan surga Dan kalau kerajaan surga itu menjadi harta yang paling berharga dan bernilai dalam hidup kita Maka seharusnya seluruh hidup kita, aktivitas kita, potensi, perhatian, fokus hidup kita Tertuju kepada kerajaan surga Bukan berarti kita tidak boleh bekerja di dunia, tidak boleh menikmati dunia Kita harus bekerja, kita harus berprestasi selama Tuhan izinkan kita hidup di dunia Kita harus melakukan aktivitas kita sehari-hari sebagai manusia yang masih hidup di dunia Tetapi semua itu harus berdampak sampai kekekalan Endingnya adalah untuk kerajaan alam Untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan Kolosel 3 ayat 1 dan 2 Carilah, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas Bukan yang di bumi Yohanes 6 ayat 27 Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal Untuk itulah Rasul Paulus rela membuang Melupakan semua yang dulu dianggap berharga Kedudukannya, apa yang dimilikinya Bahkan Rasul Paulus menganggapnya sebagai sampah Dibandingkan dengan pengenalannya akan Tuhan Dan itu menjadi harga yang paling bernilai Dalam kehidupan Rasul Paulus Karena itu dia berjuang Dia rela melakukan apapun Untuk dia hidup Memuliakan Tuhan Menghargai apa yang sudah Tuhan berikan Di dalam kehidupannya Dan menjadikan hidupnya berharga Dibandingkan kehidupannya yang lama Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Mari kita memeriksa diri kita Apa yang paling berharga di dalam kehidupan kita Apa yang kita anggap paling bernilai Di dalam kehidupan kita Jangan sampai kita salah Jangan sampai kita mengumpulkan Atau mencari Atau berusaha mendapatkan Hal yang kita anggap paling bernilai Dan paling berharga Tetapi ternyata itu semua di hadapan Tuhan Tidak ada nilainya Tidak ada harganya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Perlu kita camkan dalam diri kita Bahwa yang paling berharga Yang paling bernilai di dalam kehidupan kita Itu adalah Kristus dan kerajaan surga Jangan ada yang kita anggap Lebih berharga Daripada Kristus dan kerajaan surga Karena Kristus sudah menjadikan kita Sedemikian berharganya Jangan sampai kita menyanyiakan Apa yang sudah Kristus lakukan Untuk membuat diri kita berharga Yaitu menjadi warga kerajaan Allah Dan memiliki harta yang terindah Yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita Mari kita berusaha untuk menjaga Apa yang berharga di dalam hati kita itu Memelihara Kebenaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita Mari kita menjaga kehormatan kita Sebagai warga kerajaan Allah Karena kita adalah orang-orang Yang Tuhan pandang berharga di mata Tuhan Amin Puji Tuhan Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih